Intro Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Panwisa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karasaru Dimanapun berada, mari sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan pada malam hari ini Kita datang pada Tuhan, mohon penyataannya dalam doa Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkatmu pada hari ini Tuhan sudah memberkati kami pagi hingga malam hari ini Sebentar kami akan meneranungkan firmanmu Kiranya firman ini dapat menjadi berkat untuk kami semua Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin Tema bacaan Alkitab adalah diremas atau dihancurkan Firman Tuhan diambil dari Ibrani pasal 3 ayat 1 sampai dengan pasal 4 ayat 13 yang berbunyi demikian Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi Pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui yaitu Yesus Yang setia kepada dia yang telah menetapkannya Sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa Sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah Sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya Dan rumahnya ialah kita jika kita sampai kepada akhirnya Teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita memegahkan Sebab itu, seperti yang dikatakan Rokudus Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman Pada waktu pencobaan di padang gurun Dimana nenekmu yang mau mencobai aku dengan jalan menguji aku Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku Empat puluh tahun lamanya Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata Selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku Sehingga aku bersumpah dalam murka ku Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku Pas padalah Hai saudara-saudara Supaya di antara kamu jangan terdapat seseorang Yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh Karena ia murta dari Allah yang hidup Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari Selama masih dapat dikatakan hari ini Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya Karena tipu daya dosa Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus Asal kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya Pada keyakinan iman kita yang semula Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini Jika kamu mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah Sekalipun mereka mendengar suaranya Bukankah mereka semua yang keluar dari mesin Di bawah pimpinan Musa Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya Bukankah mereka yang berbuat dosa Dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun Dan siapakah yang telah ia sumpai Bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya Bukankah mereka yang tidak taat Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh Karena ketidakpercayaan mereka Sebab itu baiklah kita waspada Supaya jangan ada seseorang diantara kamu yang dianggap ketinggalan Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya Masih berlaku Karena kepada kita diberitahukan juga Kabar kesukaan sama seperti kepada mereka Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian Seperti yang ia katakan Sehingga aku bersumpah dalam murkaku Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku Sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas Dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya Dan dalam nas itu kita baca Mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu Sedangkan mereka yang bungka padanya lebih dahulu Diberitakan kabar kesukaan itu Tidak masuk karena ketidaktaatan mereka Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari yaitu Hari ini ketika ia setelah sekian lama berpiman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas Pada hari ini jika kamu mendengar suaranya Janganlah keraskan hatimu Sebab andai kata Yusuf telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian Pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain Jadi masih tersedia suatu hari perhentian hari ketujuh bagi umat Allah Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya Ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh Sendih-sendih dan sum-sum Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawaban Demikianlah sabda Tuhan syukur kepada Allah Diremas atau dihancurkan Pernahkah ibu bapak mengambil kursus membuat keramik? Cobalah bekerja sebentar dengan tukang keramik Maka ibu bapak dapat membuat berbagai macam barang Yaitu gelas, pot bunga, mangkok, bahkan patung yang besar Selama tanah liatnya lembab Tanah liat itu dapat dibentuk menjadi apa saja Dan diubah-ubah bentuknya Tanah liat akan menjadi keras apabila terkena panas atau udara Dan akan menjadi sulit atau bahkan mustahil untuk diubah bentuknya Tanah liat macam apakah kita? Apakah air firman Allah merembes masuk dan mempengaruhi hidup kita? Apakah kita dibentuk oleh tangan Allah dibentuk dengan firman-Nya? Atau kita mengeraskan hati kepadanya Dan tidak peduli dengan firman Tuhan yang disampaikan Baik di gereja ataupun melalui pembacaan Alkitab secara pribadi Dan bisikan roh kudus bagi kita? Bila kita merasa kering mungkin ada alasannya Dosa, terutama dosa yang sudah menjadi kebiasaan Akan membuat kita meninggalkan Allah Pengaruh-pengaruh lain seperti televisi Kebiasaan menggosip Pesta Atau musik Bahkan gadget kita Dapat juga membuat kita melupakan Tuhan Jika hati kita merasa tidak tergerak dengan kehadiran Allah Baiklah kita memeriksa hati kita Dan pengaruh-pengaruh lain dalam hidup kita Semangatilah diri kita dengan Ibrani pasal yang ketiga Dan letakkanlah harapan kita pada Kristus Amin Mari kita berdoa Bapak di surga tolonglah kami agar kami Mau melakukan apa yang engkau ingin kami lakukan Berikanlah kami kekuatan untuk menolak kekerasan hati Dan sikap memberontak Sebaliknya berikan kami hati seorang murid Yang mau diajar dan belajar dari Tuhan dan kebenaran firmanmu setiap hari Terima kasih untuk hari ini Atas segala penyertaan Tuhan yang sempurna Di dalam kehidupan kami Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Dan kami serahkan waktu istirahat kami Hanya di dalam tangan pengasian Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa